selamat menikmati 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 Oke, kalau gitu kita langsung aja dilihat di layarnya masing-masing. Miss Nora udah mempersiapkan pelajaran hari ini di powerpoint. Ada yang tau gak ya kira-kira hari ini kita belajar apa? Miss yakin pada belum tau nih. Ini surprise ceritanya, kejutan. Hari ini kita belajar tentang kepemilikan atau possessive adjective. Hmm, apa ini Miss Nora? Aku belum pernah denger. Oke, gak apa-apa. Coba dilihat di layarnya masing-masing. Ustadz awas oleh powerpointnya. Nah, nih ada gambar-gambar. Kalian bisa lihat. English fun with Miss Nora. Coba kita lihat di slide selanjutnya. Kelas 4? Oke, silahkan duduk di sini. Oke. Possessive adjective atau kata ganti pemilik. Maksudnya apa ya Miss Nora kata ganti pemilik? Contoh. Pensil Miss Nora. Ini pensil ya Miss Nora. Kalian tau? Ini pensilku. Ini pensilku. Oke. Kataku di sini berfungsi sebagai kata ganti pemilik. Gitu ya. Ini dalam bahasa Indonesia. Kalau gitu kita langsung aja cari tau dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Ustadz amas oleh di slide selanjutnya Ustadz. Nah. Oke. Ini pinggirin dulu. Yang pertama. I. I am nine today. Coba kita baca barang-barang sekali lagi. I am nine today. This is my cake. Barang-barang. This is my cake. Good. You are a student. Bareng-bareng. You are a student. Good. That is. Maaf. That is your classroom. That is your classroom. Next. Setelah I, you. Kita punya selanjutnya. Ada di next selanjutnya Ustadz. He drives a car. Barang-barang. He drives a car. His car is blue. Bareng-bareng. His car is blue. Oke. She has a bag. She, dia perempuan, has a bag. Bareng-bareng. She has a bag. Her bag is pink. Her bag is pink. Slide selanjutnya. Ustadz. Oke. It is a giraffe. Bareng-bareng. It is a giraffe. Its neck is long. Bareng-bareng ya. It's neck is long. We love to play. We love to play. This is our playground. Bareng-bareng. This is our playground. Good. Selanjutnya. Selanjutnya. Oke. Dan ini yang terakhir. You are students. You are students. That is your school. That is your school. They like basketball. They like basketball. They like basketball. Ayo. Semuanya. Diulangin barang-barang sekali lagi. They like basketball. That is their ball. That is their ball. Oke. Good job everyone. Tepuk tangan dulu buat kelas 4A dari kelas 4B. Sip. Good job. Nah, tadi yang udah kita baca bareng-bareng disebut possessive adjective. Atau kata ganti ke pemilikan. Ada ku, nyah, mereka. Ku, nyah, mereka. Nah, coba kita lihat di slide selanjutnya. Ada apakah? Apakah langsung udah latihan atau ada penjelasannya lagi? Nah, ini dia. Ada previewnya. Oke. Pasangannya seperti kalian lihat di layar. I. Pasangannya. My. You. Kamu. Your. He. His. She. Her. We. Kita. Our. They. Mereka. Their. Their. Yang terakhir. It. Its. Oke, silahkan ditulis di buku catatan masing-masing. Judulnya, Possessive Adjectives. Oke. Selamat. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang lainnya, Mas Zidane sudah selesai? Sudah selesai nulis Mas Zidane? Mas Maher sudah. Mbak Navara sudah selesai tulisnya? Oke, cek dulu. Mbak Jovita, ini lagi sama adanya. Sudah selesai nulis Mbak Jovita? Sudah, oke. Oh, Mbak Alin belum? Mas Dava? Sudah Mas Dava? Nah, yang sudah kalian tulis tadi itu adalah kata ganti kepemilikan. Yang mana? Yang ini loh. Ini adalah kata ganti. Ini adalah kata ganti. Our, our, kepunyaan kita, they're, kepunyaan mereka. Kemudian ada lagi, it's dan your. It's digunakan untuk benda. Seperti tadi contohnya, kita ada giraffe. Oke, ada giraffe. Menggunakan it's. Kemudian ada your. Kepunyaan kamu. Betul. Tadi, ini Miss ada kehilangan satu ya. Untuk I, kalian bisa lihat itu di layar. Pasangannya my. Tapi, I lost it. Miss kehilangan itu. Jadi, mungkin nanti dicari dulu. Seperti itu. Nah, coba kita lihat langsung latihan. Dibuka. Ustadz, tolong di slide selanjutnya. Nah, open basic English page 13. Dibuka bukunya, halaman 13. Bukunya dibuka, halaman 13. Oke, everyone. Page 13. Yang belum punya bukunya, mendengarkan dulu. Bensock bisa beli di sekolah ya. Sudah ketemu halaman 13, anak-anak? Sudah. Oke, good job. Sudah ketemu. Mbak Geladi sudah ketemu halaman 13? Oke. Oke, Us. Oke, Mas Jojo udah ketemu. Atau apa ini? Mas Andrea? Mas Andrea? Sudah ketemu, Mas Andrea? Belum beli, Mas Andrea? Oh, udah. Oke. Halaman 13. Oke, kita langsung aja. Bagian A. Pilihan ganda. Nah, karena ini pilihan ganda. Ayo, kita kerjakan bareng-bareng ya. Oke. Oke, Miss mau minta tolong bantuannya nih. Urut. Miss urutin aja deh. Dari yang paling depan. Ada Mas Maher. Mas Maher. Halo, Mas Maher. Amal Soleh bantu Miss Nora untuk membaca soal nomor 1. Ustadz Arief, mikrofonnya anak-anak dibuka. Iya, Mas Maher. Nanti ada 15, ada 20 soal. Semuanya siap-siap ya. Insya Allah ini kebagian. Ada latihan 20 soal. Oke. Oke, silahkan Mas Maher dibaca. Halaman 13, Mas Maher nomor 1. Oke, Mas Maher. Alis itu perempuan atau laki-laki, Mas Maher? Perempuan. Kalau perempuan, coba dilihat. Pakainya she atau her? Pakai she. Kita lagi belajar apa coba? Di pilihan ganda ada nggak yang she? Nggak ada. Berarti kita pakai yang? Her, betul. Nomor 1 jawabannya B. Ayo disilang semuanya. Coba dibaca sekali lagi Mas Maher yang udah lengkap jawabannya. Mikrofonnya dibuka dulu Mas Maher. Bisa nggak? Oke. Oke, good job. Alhamdulillah jazakallahu khairam Mas Maher. Selanjutnya nomor 2, ada Mas Andrea Franzi. Ayo Mas Andrea. Mikrofonnya dibuka. Iya. Bantu Ustaz Zanora baca soal nomor 2 buat teman-teman. Oke, silahkan. This is really best. Best and best. Oke. Mas Andrea, Bil itu perempuan atau laki-laki Mas Andrea? Perempuan. Apa? Perempuan. Bil. Bil itu laki-laki Mas Andrea. Kalau laki-laki, coba lihat nih yang ada di tangannya Miss Nora kelihatan ya. Aduh mana-mana. Enggak. Enggak. Wait. This one? Aduh. Oke. Kalau gitu lihat di catatannya aja tadi. Kalau laki-laki, he, pasangannya ada apa Mas Andrea di catatan tadi? Betul, his. Coba sekarang dibaca kalimat lengkapnya. Bil. Coba Mas Andrea, dibaca tadi udah betul jawabannya. His, sekarang dibaca sama kalimat soalnya tadi. His, his, his-nya. His-nya juga dibaca. Bil is wearing pants. His, his pants are black. Betul. Alhamdulillah, ijazah kaulong ya, Mas Andrea. Good job. Bil is wearing pants. His pants are black. Jawabannya A. Selanjutnya, Miss mau minta tolong Mbak Alivia. Mbak Alivia Nur Aini. Mbak Alivia, tolong Amal Soleil baca soal nomor tiga. Mikrofonnya Mbak Alivia. Dibuka dulu, nak. Ustadz Alivia. 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 Oke, yang bukunya ketinggalan dan lain-lain, didengarkan dulu aja. Alivia Nur Aini. Iya. Oke, Mbak Alivia mikrofonnya udah bisa dinyalakan, Mbak Alivia. Sip. Nomor tiga. Mikrofonnya dibuka, Mbak Alivia. Iya. Soal nomor tiga. Mbak Alivia. I am wearing jeans. Ya, titik-titik. Titik-titik. Jans are blue. Oke. Mbak Alivia, coba diulangin. Miss Nora baca, kemudian Mbak Alivia ikutin. I am wearing jeans. I am wearing jeans. Jeans are blue. Jeans are blue. Oke. Mbak Alivia, ini ada I berarti artinya yang pakai celana jeans siapa Mbak Alivia? Mai. Mai. Betul. Coba dibaca Mbak Alivia lengkapnya. I. Dibaca lengkap Mbak Alivia soalnya. Mainnya jangan lupa Coba diulangin Dari my Jeans Oke gak apa-apa pelan-pelan Oke sip Good job Mbak Alivia Alhamdulillah Selanjutnya Nomor 4 Minta tolong Mbak Ishika Mbak Ishika Oke Iya Ishika Aquila nih Oke mau isi ke nomor 4 Linda is wearing E-R 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 silver Oke Linda is wearing E-Rings E-Rings itu anting Titik-titik E-Rings are silver Oke Mbak Ishika Linda cewek atau cowok Mbak Ishika? Cewek Cewek Kalau cewek pasangannya apa tadi? Ingat gak? Hair Betul Coba dibaca lengkap Mbak Ishika Linda is wearing E-Rings 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 Oke Oke good job Alhamdulillah Jazakilahu Fairoh Kemudian Mbak Bilkis Mbak Bilkis Azahra Come on Number 5 Buat teman-teman Anak-anak Yang belum punya bukunya Ditulis Jawabannya ya Jawabannya yang tadi Her His My Her Gitu ya Mbak Bilkis Bilkis Azahra Nanti Kalau misalnya Sudah punya bukunya Silahkan dipindah Jim and Bil Are wearing Chords Di ketika Chords And Coats Jim and Bil Are wearing Coats Coats itu Dia mantel Mantel yang Tebel Biasanya dipakainya Ketika musim dingin Titik-titik Coats Or green Ayo Mbak Bilkis Coba Jim dan Bil Itu ada Satu orang Atau dua orang Dua orang Dua orang Kalau dua orang Pakainya Kita Atau Mereka 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 Betul Kalau mereka Apa mbak Kira-kira jawabannya Their Their Bacanya Bacanya Oke Good Sekarang coba dibaca Kalimat lengkapnya King and Bil Are wearing Coats Okay Good job Mbak Bilkis Jazakilah Kairah Ini udah pada Bagus-bagus Nih Udah pada Ngerti-ngerti So far Alhamdulillah Selanjutnya Kita punya Selama Mbak Bilkis Ada Mas Yusuf Selanjutnya Oke Mas Yusuf Number 6 Mas Yusuf FF Mikrofonnya dibuka dulu Mas Yusuf Mikrofonnya dibuka Oke Sip Dibaca dulu Nomor 6 You are In Sof Sof On One Oke You You pasangannya apa Mas Yusuf You Betul Nah sekarang Dibaca lengkapnya Sama jawabannya You are Miss Sof Your Sof Are Mine Oke Coba Mas Yusuf Didengarkan dulu Nanti diulangi lagi ya Setelah Miss Nora You Are Wearing Sof You Are Wearing Sof Your Sox Are White Good Job Mas Yusuf Jazakallahu Khairah Selanjutnya Nomor 7 Siap Siap Nomor 7 Mbak Berlinta Terus Lanjut Nomor 8 Siap Siap Mbak Almahira Mbak Berlinta Ada buku Bahasa Inggris Oh Enggak ada Kalau gitu Langsung ke Mbak Almahira Mana tadi Mbak Almahira Mbak Almahira Ada buku Bahasa Inggrisnya Enggak ada Kalau gitu Kita ganti Lagi Yang ada Buku Bahasa Inggris Mbak Alin Kalau Mbak Alin Mbak Alin Ada buku Bahasa Inggrisnya No Kalau gitu Next lagi Mas Andra Mas Andra Mas Andra Ada buku Bahasa Inggris Mas Andra No Mas Gilang Oke Mas Gilang Mas Gilang Dibaca Soal nomor 7 Mas Gilang Setelah Mas Gilang Siap-siap Mas Ahmad Gotofan Roshid Nomor 8 Dan nomor 9 Dan nomor 9 Nah coba sekarang dibaca Lengkapnya lagi Sama jawaban Nam Is Baim And Fer Is Fer Is Jol Oke Alhamdulillah Jazak Kalau Mas Gilang Semangat banget Suaranya Oke Mikrofonnya Boleh dimatiin Mas Gilang Selanjutnya Nomor 8 Tadi Mas Ahmad Gotofan Roshid Silahkan Mikrofonnya Dinyalakan Selanjutnya Nomor 9 Mas Momon Nomor 10 Mbak Nadia Persiapkan Iya Mas Ahmad Gotofan Nomor 8 Mas Momon Nomor 9 Mbak Nadia Nomor 10 Ayo dibaca Mas Mana nih Kok belum ada Suaranya Nomor 8 Mas Ahmad Dipencet Mikrofonnya Oh gak bisa Dihidupin Coba Sekarang dipencet Lagi Mas Oke Sip Nomor 8 Oke And And I Are Wearing Caps Caps itu Topi Ana dan Aku Memakai Topi Titik Titik Caps Are Green And Yellow Topinya Berwarna Hijau Dan Kuning Kira-kira Diisi apa Mas Ahmad Yang titik Titik Apa Mas Ahmad There Betul There Coba Dibaca Full Sentences Oke Good Job Mas Ahmad Alhamdulillah Zaka Loh Fero Selanjutnya Nomor 9 Mas Momon Fadila Akmon Sada Oke Oke Sip Kalau disini You berarti pasangannya apa Mas Mon Your betul Coba dibaca sekali lagi yang lengkap You are wearing A head Family Your Head Family Is Okay good Coba Mas Mon ikutin setelah Miss Nora ya You are wearing a headband You are wearing a headband Wearing Wearing Your headband is colorful Your headband Is Colorful Colorful Okay sip Alhamdulillah Jazakallah Fairoh Nomor 10 Selanjutnya Mbak Nadia Ayo Mbak Nadia Mbak Nadia udah senyum-senyum Selanjutnya persiapkan nomor 11 Mas Asraf Terus Mas Jojo ada bukunya Mas Jojo Gak ada Mas Fatan ada buku Mas Asraf nomor 11 Mas Fatan nomor 12 Mbak Gladis nomor 14 Mbak Navara nomor 15 Mas Iya ya udah Sekarang Mas Mbak Nadia Mbak Nadia Kelas 4B Mikrofonnya dibuka dulu Mbak Nadia 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 Bacanya Su Su ini nama orang Kalau kayak bahasa Jawa tuh kan ada yang namanya Suwardi Su Siapa lagi ya Suwarno Suyatno Dan semacamnya Nah di orang Inggris tuh juga ada yang namanya Su Suw Tapi ada ketambahan huruf E Nah soalnya Su and you are wearing gowns Gowns itu pakaian pesta buat perempuan Titik-titik Gowns are pretty Kata gantinya Nah kata gantinya Ini Mbak Nadia Su dan kamu itu bisa juga pakai U Tuh Tuh Kalau you pasangannya apa Mbak Nadia Yor Betul Coba dibaca lagi kalimat lengkapnya Su and you are wearing gowns Su and you are wearing gowns Su and you are wearing gowns Oke good job Jazakila Uferah Nomor 11 Selanjutnya Mas Asraf Mas Asraf Maulana Udah siap Mas Asraf? The boy The boy Maka pasangannya His His Betul Dibaca lengkap Amal Soleh The boy walks to his chair Good job The boy walks to his chair Laki-laki itu berjalan menuju kursinya Selanjutnya tadi setelah Mas Mas Fatan Mas Fatan Nomor 12 Mas Fatan 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 The girl The girl walks S-nya jangan lupa To her chair Good job Selanjutnya Masih ada 3 nomor lagi Tapi ini udah abis nih Bentar Miss Lihat dulu Mbak Navara tadi udah belum ya Belum Oke Mbak Navara Nomor 13 Mbak Navara Coba Mbak Navara diulangin Setelah Miss Nora ya I walk to titik-titik chair I walk to titik-titik chair Oke good I pasangannya apa Mbak Navara? My My good job Coba dibaca lengkap I walk to My chair Chair Good job Jazakilaufer Mbak Navara Kita lihat lagi Siapa yang belum dapet ya Mbak Konita Tadi udah Mbak Konita Mbak Konita Ada bukunya Mbak Konita Ada Ya oke Kalau gitu nomor 14 Amal Soli Dibaca Coba diulangin lagi We study We study We study Lessons Every night Oke good job Kalau we Disitu ada we Dipasangkan dengan apa berarti We Our Our Good job Our Coba dibaca lengkap We study We study Our Lessons Lessons Every night Okay good Jazakilaufero Terakhir Nomor 15 Siapa ini Mas Faki Mas Faki Halo Mas Faki Mas Faki Pajar Sasongko Mana nih Tumben Nggak dinyalain Ini Videonya Ayo Mas Faki Dinyalain Videonya Panggilan kepada Mas Faki Kameranya Off Oke Kalau gitu Kita ganti aja Mbak Naura Mbak Naura Nomor Terakhir Mbak Naura 15 Mbak Naura Mbak Naura Ada apa ini Anak-anakku yang off Oh ini Mbak Naura Kayaknya on Oke Sip Mikrofon Oke Nomor berapa tadi 15 Mbak Naura Dibaca Nomor 15 Ayah belum dibaca I put Oke miss bantu Miss bantu I put Titik-titik Titik-titik Copy book On The desk Copy book On The desk Oke Ayah berarti pasangannya apa Mbak Naura Mai 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 Betul sekali Coba sekarang dibaca Lengkap Saya I put Titik-titik Copy book On The desk Mainnya dimasukin Sekalian I Put My Copy book On The desk Oke Sit Alhamdulillah Jazakilahu Khairah Nah Hari ini sebelum kita mengakhiri Kita masih ada sisa 5 nomor Silahkan dilingkarin dulu 5 nomor Halaman 14 Yang bagian B Dari nomor 1 Sampai nomor 5 Silahkan dilingkari Ditandain Kemudian Dikerjakan Hari Senin Dibawa Bukunya Untuk Dikumpulkan Di mejanya Ustazah Nara Sudah paham Perintahnya Nah Buat Anak-anakku Yang belum punya Buku Boleh tulis Di buku Tulis Kalimat Lengkapnya Atau Silahkan Kalian Beli Bukunya Hari ini Atau Besok Di Kantor Masih ada Buku Bahasa Inggrisnya Ya gitu aja Pelajaran hari ini Alhamdulillah Jazakumullahu Khairah Thank you For Class 4A And 4B Miss Nora Really happy Very happy Because Today We are Learning English Again Insya Allah Kita bertemu lagi Minggu depan Alhamdulillah Jazakumullahu Khairah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax